Kita akan awali dulu dengan tata cara penyajian pada hidangan, yaitu pertama yang harus kita pasang itu adalah sepra. Sepra itu bukan sepre, kalau sepre itu ada hubungannya dengan tidur, dengan ranjang, tapi ini sepra. Sepra itu satu alas yang disebut taplak, yaitu yang terbuat dari kain batik yang ukurannya lebih kurang, itu 1 meter x 1 meter, seperti ini. Ini pada masa lalu motifnya tidak begini, motifnya sendok garpu. Oke, halo. Hai. Oke, di mana ini kita? Saat ini kami sedang berada di kampung Palembang, tepatnya itu di daerah 340, kecamatan seberang Ulu 1, Palembang. Nah, hari ini kita akan mengikuti acara Ngobeng Nasi Minyak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Kuliner dan Kue Sumatera Selatan. Nah, seperti apa keseruan acaranya? Ikuti ya. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, jadi pada hari ini kita akan mengangkat kembali budaya Ngobeng. Atau kalau bahasa ininya itu menghidangkan nasi ya? Ya, hidangan. Nah, hidangan nasi minyak ini kita di rumah. Rumah tempat ini dari mulut ke mulut itu pernah kungkarno, pernah makan siang di sini. Jadi, sangat tepat Aspen Coop menyelenggarakan roadshow 2 tahun Aspen Coop ini di sini. Jadi, pada hari ini nasinya sudah dimasakin, ini prosesnya. Kita akan menghidangkan 6 bidangan. 6 bidangan ya, karena dengan proknya sekarang, biasanya uang 8, sekarang kita batasi orang 6 atau 4. Nah, ini seperti, inilah Bunda. Pertanyaan ya, Bunda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tata cara penyajian pada hidangan, yaitu pertama yang harus kita pasang itu adalah sepra. Ya, sudah siap. Sepra itu bukan sepre. Kalau sepre itu ada hubungannya dengan tidur, dengan meranjang. Tapi ini sepra. Sepra itu satu alas yang disebut taplak, yaitu yang terbuat dari kain batik, yang ukurannya lebih kurang, itu satu meter kali satu meter, seperti ini. Ini pada masa lalu, motifnya tidak begini, motifnya sendok kartu. Karena ada hubungannya dengan makan. Kemudian, setelah ini dipasang, sepuluh lagi dipasang, barulah dipasang nasi. Nasi. Nah, barulah dipasang nasi. Kemudian setelah nasi, baru itu polur. Nah, polur itu ini. Polur itu ini. Polur itu terdiri dari, ada acar, bisa acar timun, bisa juga acar dondong, bisa juga acar pelem, seperti ini. Kemudian, ada, harusnya nanas. Orang Palembang lazim itu menggunakan nanas. Nanas itu nanti kita bicara, masalah nanas. Kemudian, ada sambal. Jadi, perangkat piranti sajinya, itu ada yang disebut dengan piring polur. Lain dengan piring sambal. Sambal itu tidak lanjim menggunakan mangkok seperti ini. Tapi ada piring, piring ini, bawahan dari piring ini, itu piring sambal. Nah, ini piring polur. Nah, kalau dia agak besar, itu namanya piring iwak. Ini, ini yang disebut orang Palembang piring iwak. Nah, kemudian, piring makan, itu orang Palembang menyebutnya panjang makan. Kemudian, tata tertibnya, setelah nasi, itu datanglah polur tadi, baru datang iwak. Iwak itu, kita jangan membayangkan ada ikan satu ekor misalnya. Iwak itu lauk-lauk yang terdiri dari, yang wajib, itu ada malbi, ada opor, itu ada sambal goreng. Nah, ini sambal goreng, sambal goreng. Wadahnya juga ini tidak lanjim seperti ini, wadahnya seperti ini. Dia akan seragam, satu set dia biasanya. Nah, ini sambal goreng. Kemudian, ada sapi pentul. Pentulnya bukan pentul ikan, tapi pentulnya pentul daging. Itu ada kehidupan orang Palembang itu dengan jalur lempah yang ada. Nanti di masa kolonial itu. Kemudian, biasanya pada nasi minyak, itu ada ikan asin. Tapi ikan asinnya bukan ikan seperti ini. Ikannya biasa menggunakan ikan kakak yang dipotong empat persegi. Ditaruh di atas nasi minyak itu. Kemudian, ada lagi taburan kiswis di sana. Nah, kemudian, barulah datang iwak, yang disebut lauk pauk ini. Kemudian, baru datang air minum, yang disebut wongplembang banyu minum. Air minum itu, kita tidak lazim menggunakan kak. Pada masa lalu, itu ada dua pilihan. Ada namanya cangkir gelas itu belimbing. Ada nanti cangkir mekah. Kemudian, barulah didatangkan pilih makan seperti ini. Ini namanya, wongplembang nyebutnya panjang makan. Sebelum itu, para undangan tangannya itu dicuci. Dicuci. Dan ininya juga, ada yang disebut wongplembang cerik kuningan. Cerik kuningan itu keluar airnya sedikit sekali. Maka, dalam satu wawancara, saya ditanya. Pengangin, kecik nian lubangnya itu. Wongplembang tidak ada makannya sama ini. Dia nyuci tangannya hanya begini. Di ujung. Sunnah Rasul itu. Pengangin tangan yang di ujung itu. Artinya, betapa wongplembang itu menjaga kebersihan itu sudah dari dulu. Bukan sekarang ini. Nah, kemudian, ini yang disebut dengan dulang. Atau hidangan. Nah, tadi ada yang nanya. Hubungannya dengan Cina apa? Kita lihat. Saya punya yang sudah berapa ratus tahun itu digambarnya naga. Inilah yang disebut wongplembang lukisan lak. Bukan lakker ya. Ini lak. Lakker itu bahan. Bahan untuk menjadikan ini namanya lakker. Tapi kalau dia sudah mendidih, menjadi ini namanya lukisan lakker. Ada tiga warna, tah. Ada merah manggis. Ada kuning emas. Ada hitam. Kita ada filosofinya nanti. Kemudian, orang parembang, membawa, nah, hidangan dari dapur ke tempat misalnya, ruang yang tidak ditentukan untuk makan, itulah yang disebut dengan ngobeng. Biasanya ada istilah. Ada ngobeng itu satu-satu, ada dua-satu. Kenapa satu-satu? Kalau seperangkat ini bisa diangkat dalam satu nampan, dalam satu nampan kayu ini atau nampan kuningan, itu maka disebut dengan satu-satu. Kalau misalnya, satu hidangan itu, tidak bisa dibawa dengan satu nampan ini, maka saya disebut dua-satu. Artinya dua nampan ini untuk satu hidangan. Makanya ada istilah satu-satu atau dua-satu. Kemudian, misalnya, ada pertanyaan. Ini makan ini memang punya uang pelembang, misalnya. Ini akulturasi budaya. Kita di Kalembang ini, ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Maka di daerah Kertapatis itu, ada namanya Kampung Tanggi. Karena di sana, orang-orang India bermukim di masa kesultanan itu. Kemudian, nasi minyak ini, kalau kita lihat misalnya, saudara-saudara kita dari Jajirah Arab itu, makannya dalam satu hidangan. Makan bersama. Mengambil begini. Orang empat. Nah, ini di masa kesultanan, mulai kita tertipkan. Kita adopsi ini, kita ambil misalnya, menjadi orang lapan. Orang lapan, dengan makan menggunakan kiring. Karena kita tidak, semua kita bisa makan yang bercampung. Bersambung, iya. Itu, iya. Nah, lalu misalnya, kenapa orang lapan? Filosofinya begini. Itu ada, kaitannya dengan kehidupan kita. Kita lihat misalnya, di Palembang itu, ada kue lapan jam. Misalnya, dari motif-motif batik, itu hampir, burakan itu hampir semua jumlahnya lapan. Sama dengan misalnya, jumputan itu begitu. Ada yang titiknya delapan. Rat kaitannya dengan kehidupan kita, sehari-hari angka delapan itu. Kalau kita hitung misalnya, dalam kehidupan itu ada 24 jam, itu kita bagi tiga ada delapan. Delapan jam itu harus kerja. Ada kewajiban untuk mencari napkah. Delapan jam harus beribadah. Karena kita harus punya rasa syukur. Kemudian, diri ini, tubuh ini, punya hak dia untuk istirahat. Delapan jam, sama delapan jam. Nah, kemudian, lihatlah, keranda, atau yang disebut orang Palembang kapil itu, hanya orang delapan yang gotongnya. Jika lebih tidak kurang, secara tradisional itu. Maka pada akhirnya, delapan orang juga, yang akan mengantarkan kita, yang disebut dengan tempat peristirahatan terakhir. Itulah kehidupan Wong Palembang. Artinya begini, dari masa lalu, kita itu sudah tertip, sudah harmoni, diatur sedemikian lupa. Apalagi, ini hari ini tepat sebetulnya. Ini rumah bersejarah, rumah ini pernah disinggahi Pak Soekarno, ketika menyusul seorang temannya, yang nama Panani pada waktu itu, dia sempat di sini makan siang, dan lain sebagainya. Ini rumah ini rumah limas, misalnya, pilihan itu akan tepat, ketika kita bicara masalah budaya. Parangkali inilah namanya pergeseran, ketika barang ini misalnya tidak ala gigi, diganti dengan ini misalnya. Ketika misalnya, nanas tidak musim, ada jeruk, lo mau ngangin, nah itu. Dan hitungannya itu pas, biasanya, satu piring ini, ini empat potong. Memang, memang kita tidak boleh misalnya, apa yang ada di depan, itulah yang kita makan, tidak boleh kita sampai begini, ketip makan itu begitu. Sangat menghormati. Amat-sangat menghormati, apalagi misalnya, kita ini di rumah orang-orang tua. Nah, orang Palendong itu, kalau dia mau kenduri, mau sedekahan itu, ada dua pilihan. Ketika ada urun lembut di keluarga itu, dia bilang begini, kita nak sedekah, makannya nak hidangan, nak perancisan. lantai santu itu, kata lain dari keras manan. Hidangan itu inilah, apa yang akan kita lihat nanti. Di sini. Dan hitungannya akan pas. Dan biasanya, ada set, yang disebut orang Pembang panggung. Yang misalnya, yang ngepalai, untuk masak ini. Ada set, ada panggung. Yang orang Pembang nyebutnya, panggung itu. Isi lakorannya itu, set. Sext, ya. Ia, iya, 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 sama. Nyari lagi, yang benar-benar tua. Ia, iya, 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 iya sama. Ia, iya sama, iya sama, iya sama. Ia, iya sama, iya sama. Ia, iya sama. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton